Halo assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oke terima kasih teman-teman yang sudah selalu berada di channel saya Oke yang teman-teman baru datang silahkan subscribe di channel saya ini Oke teman-teman terima kasih yang sudah selalu bertahan di channel saya Oke kali ini saya akan membahas bagaimana kita berimprovisasi ya menggunakan chord minor 7 ya satu chord ya Am7 terus tujuan kita supaya nadanya itu bisa terasa fusion atau jesi gitu ya ya itu seperti apa caranya bagaimana terus kemudian skala apa saja yang dipakai terus polanya seperti apa pertama kita tentukan skalanya dulu teman-teman ya skala yang mungkin kita bisa kita masukkan di chord Am7 satu skala pentatonik ya pentatonik yang disini terus yang kedua skala plus terus kemudian dari pentatonik ini bisa kita tambahkan kromatik jadi misalkan jadi kan pentatonik seperti ini jadi antara ini sama ini ini sama ini ini sama ini tengahnya diambil jadi seperti itu jadi di tengah-tengahnya nada yang diluar pentatonik itu ya jadi pentatonik kromatik kemudian kita bisa juga kita menggunakan modus adurian ya jadi seperti ini oke seperti itu kita bisa juga menambahkan setengah note dari root ya atau biasanya terkenalnya itu kalau di bahasanya orang bulu itu nick burtun ya jadi misalkan pentatonik seperti ini nah kita tambahkan setelahnya setengahnya ini atau ini misalkan misalkan ini gitu nah seperti itu langsung saja kita bahas ya yang mau kita bahas itu jadi pertama ini dari sini ya ini seperti yang saya bilang tadi dari pentatonik tapi ditambah tengah-tengahnya ini ini kan masih pentatonik oke terus kemudian nah ini seperti pentatonik tadi ditambah nada tetangganya ya nah kalau seperti ini ini ada visnya masuk di durian a durian oke mudah-mudahan ini teman-teman paham ya jadi soalnya banyak skala yang kita pakai di sini oke saya ulang nah ini kromatik terus nah ini note tetangga tetangga ya saya ulang terus kemudian note tetangga lagi nah terus ini pentatonik ya nah kromatik nah itu skala blues terus pentatonik lagi nah karena ini vis ini masuk di A duriannya gitu ya jadi silahkan disimak tabnya juga jadi sambil disimak tabnya gitu teman-teman oke saya ulang pelan-pelan ya selamat menikmati oke seperti itu nah untuk lebih jelasnya kita langsung praktek aja teman-teman ya menggunakan backing track saya mulai dari tempo yang pelan sampai tempo yang cepat oke mudah-mudahan teman-teman tidak bingung dengan materi yang saya berikan ini kalau teman-teman masih bingung silahkan ikuti kursus gitar online saya ya di nomor di bawah ini oke selamat menikmati 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 selamat menikmati